bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak kelas 3 bagaimana kabarnya hari ini nah anak-anak semoga di rumah dalam keadaan yang sehat semangat dan rajin beribadah baik anak-anak bertemu kembali dengan Ustaz Lido hari ini kita akan belajar tentang menyayangi hewan dan identifikasi tugas anggota keluarga wah apa saja itu Ustaz mari kita pelajari bersama-sama nah anak-anak sebelum kita belajar bersama ini yang perlu diperhatikan anak-anak adalah menyiapkan buku catatan agar nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang kesusahan bisa ditulis atau langsung ditanyakan kepada Ustaz dan Ustazah pengajarnya seperti itu ya baik kita lanjutkan baik anak-anakku ya Indonesia ini negara kita itu adalah negara yang sangat kaya nah Indonesia itu kaya akan ragam hewan dan tumbuhan berbagai hewan langka ada di Indonesia diantaranya adalah burung jendrawasih dan komodo nah berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah tentu ada hewan yang bisa dipelihara dan ada yang tidak bisa dipelihara kita patut kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan ya kepada Allah nah mari kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik agar dapat ikut serta melestarikannya nah anak-anak ya ini bisa menjadi contoh yaitu kelinci kesayangan Dayu anak-anak Dayu senang memelihara kelinci tingkahnya lucu dan memiliki bulu yang halus kelinci peliharaan Dayu ada 5 ekor terdiri dari 1 ekor induk dan 4 anaknya induk kelinci berwarna putih 2 anak kelinci berwarna putih dan 2 lainnya berwarna abu-abu Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin setiap hari Dayu memberi makan dan minum kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci Dayu juga memberikan Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan nah baik anak-anak dari teks tadi dari cerita Dayu ya kita bisa menjawab pertanyaan ini nah mari kita coba bersama-sama nomor 1 apa yang dilakukan Dayu yang dilakukan Dayu adalah memelihara dan merawat kelinci nah itu ya yang nomor 2 siapa yang senang memelihara kelinci siapa tentu yang senang memelihara kelinci adalah Dayu Dayu senang memelihara kelinci kemudian nomor 3 berapa banyak kelinci yang dipelihara Dayu ada berapa kira-kira ada 5 nah kelinci peliharaan Dayu sebanyak 5 ekor kemudian apa saja makanan yang disukai kelinci nah anak-anak yang menyimak teks tadi pasti tahu makanan yang disukai kelinci adalah kelinci suka makan saru sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci pertanyaan terakhir bagaimana cara membuat tubuh kelinci tetap bersih nah ini ya agar tubuh kelinci tetap bersih kita harus rutin membersihkan kandang membersihkan tubuh dan memotong kuku kelinci nah ini adalah bentuk ya kesayangan Dayu terhadap kelinci nah dari teks tadi kita juga tahu cara-cara merawat kelinci bagaimana caranya baik ya Dayu menyiapkan kandang yang nyaman untuk kelinci kesayangannya Dayu selalu membersihkan kandang kelinci dengan rutin setiap hari Dayu memberi makan dan minum kelinci suka makan sayur-sayuran seperti wortel, kangkung, dan biskuit khusus kelinci Dayu juga membersihkan badan kelinci dan memotong kukunya dengan rutin kelinci-kelinci Dayu tumbuh sehat dan bersih Dayu senang menggendong dan membelai kelinci-kelinci itu sungguh menyenangkan bermain bersama kelinci peliharaan nah dari cerita Dayu tadi kita sudah mengetahui ya cara merawat kelinci nah hewan itu harus dirawat ya anak-anak ya tidak boleh dibiarkan kalau kita pelihara dan dibiarkan terus nah itu namanya tidak menyayangi ya kalau kita pelihara tentu kita juga harus merawatnya dimana makan yang benar ya kandangnya juga dibersihkan disayang seperti itu selanjutnya adalah kegiatan Dayu dan keluarga Dayu anak-anak Dayu dan keluarga sangat menyayang hewan peliharaan semua berbagi tugas untuk merawan hewan peliharaan nah sang ibu bertugas membeli makanan kelinci setiap hari Dayu menyiapkan makanan dan nyentuman untuk kelinci setiap hari minggu Dayu dan ayah membersihkan kandang kelinci ayah bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami Dayu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci setiap anggota keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan bekerja bersama-sama dalam merawat hewan peliharaan membuat pekerjaan menjadi lebih ringan tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara hewan peliharaan atau lainnya nah baik anak-anak demikian pembelajaran kita hari ini ya setiap akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh